PPATK menyebut dari 6 perusahaan robot trading di Indonesia, ada satu perusahaan yang terindikasi melanggar. Salah satu pelanggarannya adalah izin usaha yang tidak sesuai dengan pelaksanaannya di Indonesia. Selain itu keuntungan yang dikeruk perusahaan tersebut juga tidak sesuai profil yang terlampir. PPATK terus memantau perusahaan robot trading di Indonesia, khususnya terkait dengan penyaluran aliran dana ke perusahaan asing. PPATK telah setidaknya memantau ada 6 robot trading yang beroperasi di Indonesia. Kita coba melakukan beberapa analisa dan pendalaman, dan dalam hal ini kita juga mendapatkan informasi dari berbagai FIU. Misalnya terkait dengan Binomo dan robot trading, kita mendapatkan informasi dari FIU yang berkedulukan di Eropa, adanya aliran dana secara masif dari beberapa entitas dari Indonesia, entitas legal dari Indonesia, kepada perusahaan yang mereka indikasikan sebagai pemilik platform investasi ilegal. Otoritas jasa keuangan atau OJK mengingatkan para influencer untuk tidak mudah terlibat praktek investasi bodong. Masyarakat juga diimbau berhati-hati memilih investasi yang memberikan keuntungan tidak wajar. Legalitas investasi itu harus dicek melalui OJK, Badan Pengawas Perdangan Berjangka Komoditi, atau Satgas Waspada Investasi. Kita harus hati-hati apabila ada tawaran-tawaran investasi yang memberikan keuntungan tidak wajar. Ini kalau siapapun, kalau merasa ditawari oleh influencer yang kita tidak tahu, tanya dulu kepada otoritas terkait. Terima kasih telah menonton!